Halo semuanya, hari ini aku mau sharing opini aku tentang beberapa produk yang baru aja aku coba dari Nivea Selama ini tuh aku mengenal Nivea sebagai produk perawatan kulit tubuh Kayak misalnya body lotion, kemudian kemarin aku juga sempur bahas tentang body serum mereka Tapi baru-baru ini aku tuh nyobain Nivea Skincare yang untuk perawatan wajah Yang pertama aku coba disini tuh adalah Nivea White Oil Control Makeup Clear 2 in 1 Matte Ini tuh sebenernya facial foam yang teksturnya agak kental Kemudian dia warnanya agak kayak warna abu-abu, kayak warna lumpur gitu Jadi basically kayak facial foam lumpur yang bener-bener bisa membersihkan pori-pori Aku sendiri udah cobain ini satu bulan terakhir dan aku suka banget sama hasilnya Soalnya pas dipake tuh dia bener-bener kerasa membersihkan kulit Dan membuat kotoran perangkat sampai kotoran yang ada di daya pori-pori Dan juga dia gak bikin muka tuh jadi kayak super-duper keset atau kayak gimana gitu Jadi kayak masih lembab lah Mungkin gak lembab gimana tapi basically dia gak bikin kulit jadi kering Aku sendiri paling suka pakenya itu Aku biasanya pake jaring gitu Yang kemudian aku taruh sedikit air Kemudian aku busakan terlebih dahulu Nah busanya itu yang aku aplikasikan ke daerah wajah Ini sebenernya teknik yang selalu aku pake untuk semua jenis facial foam Karena kalo misalnya busa yang kita aplikasikan ke wajah itu rasa lebih-lebih gentle untuk kulit Dan juga lebih mengangkat kotoran Terus hasilnya sejauh ini aku cobain ini sih Yang pasti dia gak bikin kulit aku jadi jerawatan Dan kalo misalnya aku cuman pake kayak BB cream atau CC cream atau cuman hendak doang Aku tuh pake ini aja udah cukup untuk membersihkan kulit aku Tapi kalo dibilang kulit ini mencerahkan warna kulit aku sih gak terlalu Meratakan juga gak terlalu Soalnya mungkin berdasarnya kulit aku udah cukup putih Dan juga udah aku gak punya masalah sama warna kulit yang gak rata Jadi aku gak bisa terlalu komentar mengenai efeknya yang satu itu Tapi yang pasti aku memang merasa kulit aku itu jadi lebih bersih Dan jerawat aku tuh juga jadi berkurang Sejak aku menggunakan Nivea Makeup Clear to In One Matte ini Selain itu aku juga nyobain Nivea White Makeup Starter Ini tuh day cream yang mengandung SPF 15 Jadi bisa melindungi kulit dari sinar matahari dengan SPF 15nya Sebenernya SPF 15 tuh kok tidak terlalu tinggi sih Tapi kalo untuk penggunaan di rumah dan sehari-hari it's enough Aku suka banget produk ini kalo misalnya kulit aku lagi agak kering Kemarin aku sempet sakit Jadinya kulit aku tuh sempet kering Terus karena gak merawat kulit dengan baik Terus jadinya agak ada beberapa jerawat Terus karena penggunaan obat jerawat Jadinya tuh ada kayak dry patches gitu di daerah sini Nah aku pake Nivea Makeup Starter ini Untuk kayak lebih lembab gitu Supaya pas-pas aku pake foundation ataupun cushion Itu warnanya tuh lebih menyatu sama kulit Terus ini tuh tekstur dari creamnya sendiri tuh cukup sticky Jadi cukup lengket Jadi kalo buat kamu yang jenis kulitnya kering Mungkin kamu gak ada masalah sama hal terkut Tapi kalo jenis kulit kamu oily Sebaiknya kamu aplikasikannya tuh jangan terlalu banyak Jadi kira-kira aja Soalnya kalo terlalu banyak tuh malah jadinya terlalu greasy Dan gak enak aja di kulit Kayak agak lengket gitu Nah tapi kalo aku sendiri Pakainya secukupnya aja Terus kalo aku baur dulu Terus kalo misalnya aku ngerasa perlu Aku baru tambahin lagi Tabisnya aku cuman butuh sedikit banget Dia udah sangat-sangat melembabkan daerah kulit Terus ya overall itu aja dari aku Aku pribadi Menyukai Nivea White Oil Control Makeup Clear 2-in-1 yang matte ini Kalo untuk yang makeup starter ini Menurut aku standard aja Nothing-nothing so special about this product Tapi ya it's quite oke Apalagi buat kamu yang jenis kulitnya kering Atau pas lagi kulit kamu kering Itu aja dari aku Buat kamu yang udah pernah cobain Nivea Skincare Tolong komen di bawah Mungkin produk apa aja yang kamu suka Dan mungkin kalo kamu punya rekomendasi produk lain yang harus aku coba Boleh komen di bawah Terus atau mungkin kalo kamu udah pernah cobain kedua produk ini Juga kamu bisa sharing sama aku Di kulit kamu tuh seperti apa sih Jadi biar kita semua di channel aku ini yang tergabung Yang sedang membaca atau menonton video ini Bisa tau kira-kira apa pendapat kalian Itu aja dari aku Semoga kamu suka sama video ini Semoga video ini Ups Semoga video ini berguna buat kamu Dan jangan juga lupa untuk subscribe Untuk liat dalam video lainnya Dan sampai ketemu lagi Dadah Halo semuanya Hari ini aku mau sharing tentang beauty produk apa saja Yang aku terima dari Sociola Beauty Box Beauty Box dari Sociola itu modelnya seperti ini Di dalam sini tuh ada 1,2,3,4 produk yang aku dapat